Intro Bang, izin bang sebentar bang Bang, agenda apa nih abang datang ke Polda Metro Jaya ini bang? Hari ini kita ke Polda Metro Jaya agendanya melengkapi BAP, melengkapi pemeriksaan Gimana bang, kemarin kan sempat abang juga melaporkan si Audili ke Polda Metro Jaya Dan diterima dan diperlosesi bang, perandangan abis seperti apa bang? Kita bukan melaporkan ade ya, tapi kita melaporkan akun penyebar video masusila tersebut Jadi bukan ade yang kita laporkan, tapi akun penyebarnya, akun tiktok, akun telegram Dan penyebar itu sudah ditangkap atau gimana bang? Saat ini penyebarnya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian Dan kami semua sangat mengapresiasi kinerja aparat kepolisian Yang dalam hal ini bertindak sangat cepat untuk mengamankan Karena kalau tidak segera diamankan akun tersebut Saya khawatir video-video ini akan makin menyebar luas Dan dampaknya akan bisa merusak moral generasi bangsa, khususnya anak-anak muda Bang, apa kemarin audrey juga sudah diperiksa dan menurut keterangan dari pihak kepolisian Dia mengaku bahwa itu dia yang ada dalam video Apapun sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Infonya sih betul, memang ade sendiri sudah diperiksa Dan kabarnya memang beliau mengakui Dan saat ini penyidik telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut Itu bisa tergerak juga gak sih bang? Si pelaku dalam video tersebut menurut undang-undang pornografi sendiri Gimana bro? Kami kan sebagai pelapor Pelapor berkaitan dengan ujaan tidak-tidak mengundang pornografi Yang pernah disempat luaskan oleh setelah satu Yang menurut kami tidak patah, tidak elok Untuk melihat para remaja-remaja kita, anak-anak kita, siapapun itu tidak baik Kami sebagai pengamat media sosial Makanya kami sepakat kemarin Kami melakukan upaya pelaporan terhadap dia Kasus-kasus dalam pornografi ini Yang ditonton umum Makanya kami membuat pelaporan Untuk terkait mengenai masalah pemeran Apakah nanti bisa tergerak atau tidak Ya kami rasakan Perbuatannya itu jelas dan nyata Jelas dan nyata Dan apalagi dia sudah mengakui Perbuatannya itu Ya pasti ada sebab dan akibat itu Yang akan dikerima konsekuensi Untuk itu kami sebagai pelapor Hanya melaporkan kejadian ini Agar pihak kepolisian juga Kami mengapresiasikan Atas laporan kami Tindak dengan cepat Akhirnya sudah ada pelaku yang penyebar pun sudah ditangkap Terus kami sebagai pelapor pun Sangat memberikan Hal-hal yang baik Untuk pihak kepolisian Pemotoran Terigaya Khususnya cyber Dalam perkara ini Kami mengharap Pelaku ini pun Ini Ya setidaknya harus ada konsekuensi hukum Yang jelas Seperti apa dan bagaimana Kami hanya menunggu Agar ada transparan Terkait laporan kami Bang tapi secara undang-undang pornografi Si pelaku Terjerat gak sih bang Dalam undang-undang pornografi Kalau dalam undang-undang pornografi Kembali-kembali ke pihak kepolisian Kewenangan Kami tidak bisa Memberikan Karena kami bukan penjigit Sebagai mana nantinya Ya terlihat kalau menunggu pornografi Yang melakukan yang menyebar luas Dan siapa Ya itu sudah jelas ditahan Nah akibat dari itu ya Kita gak tahu apakah pasal 55-56 nya Terus serta akibat dari kasus ini kan Atau sih ada buah sebab dan akibat Setiap orang yang melakukan perbuatan Pidana Dan itu serta Ada sanksi hukumnya Bang sebagai pelapor sendiri Ada gak bang Keinginan untuk bertemu Sama pemeran Dalam video itu bang Ya kami sebagai pelapor sih Sasa saja Kalau orang bertemu dengan pihak kami Kami menerima Dan kami membuka Artinya Seperti apa sih cerita sebenarnya Kami pun ingin tahu Karena kan kita tidak bisa Mendengar secara langsung Dari Para Pemeran ini ya Karena yang kita lapor ini Hanya-hanya akun Metsos Yang Menyebar luas Betul-betul Bang kena-bangga sekalian aja Artinya kan ini Bukan orang biasa Public figure juga Ini bang Arja kan Apa Takutnya banyak fans Atau Ininya Mengikuti Cara-cara yang tidak benar itu Bang Arja bikin beri Sebenarnya sih Kami Prihatin ya Kepada Adik kita Itu kan Masih muda sekali Di masa depannya Masih panjang Kami prihatin Dan kami berpesan Kepada masyarakat luas Susutnya generasi muda Agar lebih bijak lagi Dalam Bermedia sosial Juga mungkin Buatlah konten-konten Yang sifatnya Membangun Ide-ide kreatifnya Jangan Kedepannya itu Membuat lagi Konten-konten seperti ini Pesan ini juga Kepada Para orang tua Dimana Anak-anaknya Yang masih muda ini Agar Bermedia sosial Yang bijak Jangan membuat Konten-konten Seperti ini Yang mungkin Dapat merusak Generasi bangsa Merusak moral Generasi bangsa Itu sih mungkin Pesan moral Dari kami Dari segi positifnya Saya tambahkan Saya mengapresiasi Si pemeran ini Dia mengakui Dia mengakui Bahwa Memang dia Artinya Dia berjiwa besar Itu yang kita sangat Kita hormati Dia berjiwa besar Dan dia mengakui Menurut dia Artinya kami Sebagai pelapor Biasanya kan orang Dengan dilapor Bukan dia Tidak mengaku Mengelak-nyelakan Dia mengakui Itu yang kita memberikan Energi positif Buat Pemeran Pemografi ini Men support juga Jadi Supaya tetap Kuat Sebagai pelapor Sendiri ada Pesan bang Untuk si Audilis sendiri Bang Sebagai pemeranit Kalau pesan tadi kan disampaikan Kita Kita Men support Agar tetap Kuat dalam menghadapi Proses hukum Seperti ini Mungkin kalau ingin Berdiskusi Atau apa Kita membuka ruang Membuka ruang Yang selebar-lebar Kami bukan melaporkan mereka Kami melaporkan Orang yang Menyebarluaskan Karena tadi saya Dilihat juga 22 pertanyaan Jadi Apakah yang saya laporkan Itu Termasuk Yang menyebarkan akun ini Iya Itu dia Akun ini Itu dia Jadi artinya memang Api aku polisiin pun Tidak salah Dalam hal melakukan Proses hukum Oke abang Terima kasih banyak Terima kasih Siap Terima kasih Oke ulang ke palkon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih